Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Perubahan Sahabat semua Kita saksikan kemarin ya Ketika Pak Jokowi tegas Mengatakan PPKM darurat Di saat yang sama Para menteri pada keluar negeri Kita tahu Prabowo datang ke Jerman Kemudian ada dua orang Datang ke Amerika Untuk menteri perdag Kuna Pusing kan Saya lagi mau bahas ini Menteri kita Lagi jalan-jalan ke luar negeri Saat PPKM darurat Saya ingin ngobrol sama kami Saya ingin curhat Ini mah lebih Lebih penting daripada masalah negara Kang Daripada urusan menteri Lebih penting Lebih penting Kang Sok udah menerima sekarang Mau digaji Kang Iya Gajinya juga gede Makanya bisa jalan-jalan Iya Tuh kan mereka mah bisa enak Bisa jalan-jalan Minta rumah sakit khusus Minta rumah sakit khusus Bener-bener Ya Hari Kang Rahman Kemarin kerja di Fabrik makanan ya Iya itu Kang Saya kerja di restoran Kemarin Karena memang kondisi Kondisi PPKM Kayak gini Turun Omset Ya turun omset Pasti ya Tukang Nggak boleh makan di tempat Semuanya harus di Apa Apa Take away Take away Take away Gitu Jadi Saya itu Kena Pengurangan karyawan Kang Ya itu kan Lebih penting Dari pemerintah Saya mau masalah hidup Saya mau masalah makan Bener Buat Kang Aku Lebih penting Iya kan Ketusan menteri Udah aja Udah Udah Mau ngomong-ngomongin menteri Sekarang Mau udah pada enak Walaupun misalkan Gajinya dipotong Juga masih tetap Mereka mau bisa makan Kalau saya Kalau nggak kerja Gimana kan Waduh Jadi Terus gimana Gimana Updatenya gimana Sekarang Kemarin dikeluarin Iya Kemarin Dikeluarin kerja Nah sekarang tuh Saya kayaknya mah Mau jualan Kang Jualan Kan Dibatasi PPKM darurat Jualan apa Ah nggak tau Pokoknya saya mau jualan Karena kan Kalau nggak dari mana lagi Saya dapat Dapat uang Kang Sekarang saya mau ngelamar kerja Mana Sekarang juga mana Perusahaan yang mau Nerima karyawan Ngejol Ngejol Ah tuh ngejol juga udah banyak Sekarang tuh Sekarang tuh Kasian Kan ojol juga Sekarang Ini juga ya Banyak anggurnya Belum lagi jalan yang ditutup-tutupin Padahal nggak jelas Tujuannya apa Jalan ditutupin Habisin bensin Habisin bensin jadi muter-muter Emang dengan di jalan ditutup Orang Malah Bukannya jadi berkerumun Di salah satu jalan Oh iya Jadi Pada kesini Pada kesini Semuanya kesini Yang sebelumnya ada alternatif Ini mah jadi Satu jalan Semuanya malah jadi penumpukan Di sana Jadi nggak jelas Udah saya bikin konten Tentang penyekatan jalan aja ya Eh Tidak dulu Oh Belum beres Belum beres Jadi mau jualan Jualan barangnya Belum Belum kepikiran Belum kepikiran Iya Hasil jualan Buat beli makan Hari itu juga Hari itu juga Kalau misalkan sekarang Nggak dikasih Nggak dikasih kesempatan Buat berdagang juga Terus kita tuh Dapat uang dari mana juga kan Bansos Ah Kayak Yang nggak kenal aja Ini Kemarin-kemarin juga Bansosnya juga dikorupsi Terus kan logikan lagi nih kan Dikasih berapa Itu mah dikorupsinya kan Orangnya kan Itu mah dari partai yang itu Ah Bodoh amat Sekarang mah Mau partai mana juga Sama aja Sekarang malah Nggak ada kan Kebijakannya Tepugu Sekian sok Sekarang akan logikan Dikasih uang Berapa sih Bansos 600 ribu Per bulan Sekarang makan berapa Saya aja nih Sarapan Atau enggak lah Misalkan sehari Makan tuh minimal 20 ribu kan Satu orang Satu orang Saya doang Istri saya gimana 20 ribu tuh udah Paket hemat 20 ribu tuh sebenarnya Itu tuh udah Tiga kali makan Udah diirit-irit 20 ribu tuh Itu tuh udah Nasi Nasi Ikan Itu dibagi tiga kan Buat pagi Siang sama malam Iya Aduh Jadi saya pengen ketawa Padahal nggak boleh ya Ini kan masalah serius ya Ya Udah Kan Masa tuh cuman 500-600 ribu Atau dalam satu bulan Buat cukup Buat apa Atau Jadi mau Udah lah Sekarang mau dagang aja gitu ya Mau dagang Dimana Barang nanti bisa dicari gitu ya Barang dicari Tapi ya Mau dagang Dagangnya dimana Ah keliling aja Saya mana biasa Weh ngampar gitu Misalkan Misalkan ya Dibatasi juga Dibatasi Nggak boleh juga Nggak boleh P jam 8 Jam 8 apa 8 malam Dari jam berapa itu Dari Kalau Indomaret Afamar Baru bisa boleh Baru buka Baru boleh Bisa buka Jam 10 Jam 8 Tutup Jam 8 malam Tutup Jam 10 Jam 8 malam Itu te Boleh buat jualnya segitu Iya Berarti jam Kalau misalkan saya jam 10 Jam 9 Jam 9 Jam 10 malam Nggak boleh Nggak boleh Emang COVID-nya datang Nanti jam segitu Kenapa harus dibatasi Masalah waktu Kan Benar Oke Iya Sekarang Buka jam 10 Masjid katanya Sempat kemarin Nggak boleh dibuka Tapi Apa namanya Tempat Apa ya Yang boleh Acara-acara Pertemuan Itu dibatasi Misalkan Atau Atau kantor esensial Dibatasi 50% Berarti kan masih boleh Datang 50% Boleh Berarti ke kantor itu Nggak ada COVID ke masjid Ada Nah gitu kan Itu kan Bingung ya Maksudnya Kapain harus Ya tadi ya Kenapa harus dibatasi Masalah jalan Tapi kan begini Kan yang bikin Kebijakan itu kan Orang-orang hebat Profesor Doktor SEME 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 Wah Kita mah Percaya aja Mereka ahli Mereka punya pertimbangan Matang mungkin Ah Mereka mah Ahli di bidangnya Kan Nggak ngerasain Emang Sekarang yang Profesor-profesor Pernah nggak dipecat Kayak saya So Dan mereka mah Udah misalkan Iyalah pendidikannya Berjuang Untuk pendidikan Untuk berhasil Tapi kan nggak pernah Ngerasain langsung Di wilayah ini ya Di wilayah kognisinya Di wilayah pemahaman Iya Mereka tuntas Tapi bagaimana Mereka merasakan Menjadi rakyat jelata Yang kesulitan Hari itu Mau makan apa Itu mereka nggak bisa Kebijakan-kebijakan juga Berubah-berubah Kan ya PPKM Dua minggu Harapannya akan Menurunkan COVID Eh Nambah leng Sampai akhir bulan Katanya Bahkan Sri Mulyami bilang Bisa sampai Agustus Iya Tuh 17 Agustus Nggak akan rame lagi Besok Nanti Idul Arha Nggak ada Sholat Id Iya tuh Padahal kan Memang kalau Idul Arha Pada bersentuhan Nggak Nggak Jaga jarak Jaga jarak Tapi mendingan Ini aja Yang jelasnya Aja lah Sekarang Dengan kondisi Begini gimana Tetap mau dagang Asongan gitu Atau ngampan Tapi Saya juga ragu Kan eh dagang Kayak kemarin juga Barang-barang Melihat pedagang-pedagang Pada di Angkut-angkutin Sama satu PP Disiram-siramin Sama air Belangbir Ada yang diambil Ada yang diambil barangnya Ada yang diambil barangnya Tapi saya juga jadi bingung Ada yang diambil barangnya Apa itu ya harus Kayak gimana Nih Nggak ada solusi Banget dari pemerintah Tenggitu Cuman ngasih duit Ma Atau udah Nggak bisa Kayak gitu Atau Ngeritik Nganyelesaikan masalah Enggak Muji Muji-muji aja Siapa tau dapet Bingkisan Gif Apa gitu Ah Puji-puji juga Kan Walaupun gede-gede hulu Kan Besar kepala Mereka nyama Eh mereka mah Muji-muji Dapet pemisaris Muji-muji Dapet Jabatan Iya kan Atau itu mah Tataran di atas Atau ya saya mah Atau apa Rakyat kecil Muji-muji juga Eh sama aneh Cenang gitu Nggak ada dampaknya Nggak ada dampak apa-apa Emang punya kamu Punya masa nggak Cenang lagi Itu paling Istri Anak Lumayan tuh Keluarga Ah Kang Nggak bisa kang Sekarang meda Rakyat kecil di bawah Nggak kedengeran Suaranya kang Besok Malah Malah kita Malah di denda lagi Udah mah Jualan kita ditutup Terus kena denda 5 juta Untuk penjara Untuk penjara Saya mah Kalau misalkan kayak gitu Saya mau di penjara juga kan Dapat makan Dapat makan pugu Walaupun memang Seala kadarnya Tapi ya Ya mending gitulah Daripada Harus bayar denda 5 juta 5 juta dari mana duit saya juga Ini juga pada abis duitnya Itu kalau banyak yang Kena denda milih penjara Repot juga itu Penjara penuh Iya Ya berarti kan Gitu kang Pusing kang Sekarang tidur Jadi gimana tuh Sekarang mah Yang jelas-jelas aja lah Apa yang bisa saya banting Eh bantu Bantu Siapa mah Rewindah ke diri kita Iya kan Biar Biar Imunnya naik Kalau Kita Ketawa Senyum Ah tu Senyum-senyum terus Makan Kalau makan Kalau senyum bisa bikin kenyang Makan gak apa-apa kang Sekarang mah Disuruh sabar 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 Sagalabare mau dah Kang Barare Barare Saya kayak Ampun Tau-tau Bisa saya bantu Ya inilah kang Cik Kasih kebijakan Bantulah mungkin Akang bisa menyampaikan Kasih kebijakan Yang memang Tepat sasaran Gitu kang Ada yang saya juga Ngomong dari bertahun-tahun Asa gak ada Pengaruhnya Atau Memang Udah pada Bolot Jangan-jangan Nyatu Jangan-jangan Jangan Jangan